Intro Halo semuanya Kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes Sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi dan masih banyak lagi Di video kali ini kita mau membahas sosok Emy Sailan Seorang pahlawan nasional yang berasal dari Sulawesi Selatan Seperti apa sosoknya? Bagaimana kisah perjuangannya? Dan apa yang membuat namanya harum sebagai seorang pahlawan? Oke sebelum lanjut saya mau mengajak teman-teman semua Buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya Supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi dan pengetahuan kepada kita semua Emy Sailan adalah salah satu pejuang wanita asal Sulawesi Selatan Yang turut serta berjuang dalam mempertahankan Republik Indonesia kala itu Beliau berprofesi sebagai seorang perawat Meski begitu beliau banyak berkontribusi dalam perjuangan melawan penjajah Salah satunya adalah pada tahun 1946 silam Kala dimana Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya Pada masa itu terjadi agresi militer Belanda Yang dimulai dari tahun 1945 hingga 1949 Menanggapi Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia Maka dibentuklah Laskar-Laskar pejuang di seluruh Indonesia kala itu Salah satunya di wilayah Makassar Emy sendiri bergabung dengan Laskar pemerontak rakyat Indonesia Sulawesi Yang disingkat La Pris Laskar ini berada di bawah komando ranggong daeng romo Meskipun berprofesi sebagai perawat Namun bentuk perlawanan Emy ini bermacam-macam Mulai dari terjun langsung ke medan perang Menjadi tenaga medis Menjadi mata-mata Membantu mempersiapkan alat perang Dan masih banyak lagi Salah satu peristiwa yang populer kala itu Bernama pemogokan Stella Maris Yang mana aksi ini dilakukan Sebagai bentuk protes akibat ditangkapnya Gubernur Sulawesi Selatan kala itu Sam Ratulangi Emy Sailan sendiri adalah seorang wanita Yang lahir di Malangke Barat Pada tanggal 15 Oktober 1924 silam Beliau bernama asli Salma Sohartini Sailan Adapun nama Emy Sailan adalah nama panggilannya sejak kecil Selain dipanggil Emy Beliau juga dipanggil daeng kebo Hal ini merujuk pada warna kulitnya Yang berwarna putih Selain itu Emy juga kadang dipanggil daeng karo Yang mana daeng karo ini adalah nama samaran Yang disematkan ke beliau Daeng karo sendiri artinya cepat atau gesit Dalam bahasa Makassar Emy sendiri berasal dari keluarga yang bisa dibilang cukup mapan Keluarganya termasuk golongan berada pada waktu itu Kendati demikian masa kecil Emy dihabiskan bermain Dengan anak-anak yang berasal dari kaum yang kurang berada Hal inilah yang mungkin menjadikan Emy tumbuh sebagai sosok rendah hati Yang tidak pernah membeda-bedakan temannya Dia juga menjadi pribadi yang sederhana Emy memiliki beberapa saudara Salah satunya adalah Maului Saylan Yang kemudian akan menjadi pengawal setia Bung Karno Ayahnya sendiri adalah toko pergerakan taman siswa Sekaligus penasehat organisasi pemuda di Makassar Menurut Maului Saylan sendiri Emy Saylan ini bergabung dengan laskar pejuang di usia yang masih sangat muda Di usia yang terbilang remaja itu Harusnya Emy memilih untuk berlindung saja Bersama dengan anak-anak perempuan lainnya Namun Emy sendiri menolak hal itu Dan memutuskan untuk bergabung Kedalam medan perang pertempuran Yang dipenuhi marah bahaya Kala itu Laskar pejuang harimau Indonesia Sedang bersiap untuk menghadapi serangan Belanda Maului Saylan yang juga telah bergabung ke dalam laskar tersebut Ditugaskan untuk menjemput kekaknya Yang berada di wilayah Polombangkeng Peran Emy disini sangat krusial Karena dia adalah pemimpin dari kelompok medis Palang Merah Namun sayang Maului gagal menjemput Emy Emy yang memang agak tidak sabaran ini Memutuskan untuk terjun duluan ke Makassar Meski demikian Maului tetap berhasil menemui Emy Yang memang sudah tiba duluan di Makassar Puncaknya ada pada 23 Januari 1947 Emy menjadi pemimpin dari 40 orang pasukan Yang bertempur di kampung Kasih-Kasih Dari 40 orang itu Hanya sebagian saja yang memegang senjata api Selebihnya hanya bermodel senjata tradisional saja Walter Mungin Sidi adalah sosok yang memimpin langsung pergerakan ini Sayangnya dalam pertempuran itu Pihak Belanda datang dengan membawa tank dan juga prajurit yang lebih banyak Emy dan rekan-rekannya kian terpojok Dia pun diperintahkan untuk mundur Sayangnya Emy kesulitan Karena harus membawa rekan-rekannya yang sedang terluka Alhasil Satu persatu rekan-rekan Emy tertembak Dan merenggang nyawa Tersisa Emy seorang kala itu Pihak Belanda Hendak mengampuninya Dan menyuruhnya untuk menyerah saja Emy yang bermental pejuang Tentu menolak untuk menyerah Emy kala itu Berseragam layaknya seorang pria Sehingga para tentara tidak mengenalinya Mereka mengira Emy hanyalah seorang prajurit pria biasa Emy dengan senjata yang tersisa Langsung mengambil sebuah granat Digigitnya pemicu granat tersebut Dan langsung dilemparkannya ke arah pasukan Belanda Ledakan granat terjadi Menewaskan delapan orang prajurit Belanda sekaligus Emy yang terkena dampak dari ledakan itu Juga turut merenggang nyawa Emy gugur di medan pertempuran Pihak Belanda tentu kaget dengan hal ini Namun setelah mereka mengetahui Bahwa tentara Indonesia yang mati itu Adalah Emy Sailan Maka pihak Belanda Langsung bersorak gembira Dikarenakan mereka berhasil mengalahkan Sosok prajurit penting Seperti Emy Sailan ini Jenasa Emy kala itu Langsung dikuburkan langsung oleh pihak Belanda Walter Mungin Sidi yang mendapat kabar kematian Emy Langsung merasa terpukul Dia bahkan nyaris kehilangan akalnya Dengan hendak menyuruh seluruh pasukannya Membalaskan dendam atas kematian Emy ini Bagaimana tidak Walter sendiri memang Memiliki kedekatan khusus dengan Emy Banyak yang menyatakan Bahwa keduanya adalah sepasang kekasih Yang harusnya sudah menikah Namun terkendala perbedaan agama yang dianud keduanya Beruntung Sebelum Walter terhasut emosi Dan menyerang membabi buta Rekan-rekannya berhasil menyadarkannya Tanggal 23 Januari ini kemudian Diimumkan sebagai hari berkabung Untuk seluruh pasukan pimpinan Mungin Sidi ini Tentu Hal ini dilakukan untuk memperingati Meninggalnya Sosok prajurit tangguh Seperti Emy bersama dengan rekan-rekannya Ketika situasi telah pulih Kuburan Emy digali kembali Dan jenazahnya dipindahkan Ke Taman Makam Pahlawan Panaikang Untuk mengenang jasanya Emy dinobatkan sebagai pahlawan nasional Di tahun 1973 Jasanya juga diabadikan Dalam bentuk monumen Dan juga sebagai nama jalan Dan teman-teman Itulah tadi Kisah Emy Sailan Seorang pahlawan nasional pejuang wanita Dari Sulawesi Selatan Yang mengorbankan dirinya sendiri Demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia Ada banyak kisah lain Dari pahlawan lain Yang sayang namanya Semakin jarang dibahas di zaman sekarang ini Kedepannya Mari kita kupas Satu persatu Para pahlawan tersebut Agar namanya Bisa tetap ada Abadi Dan dikenang selamanya Kalau kalian punya tanggapan Atau informasi lain Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Jangan lupa untuk Like ini video Share ini video Dan subscribe ke channel ini Dan akan juga loncengnya Agar naga tinggalan Klik kalau ada video baru Yang saya upload di channel ini Oke Terima kasih banyak Sudah menonton sampai habis Dan sampai jumpa Sampai bertemu lagi Di video berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax